Kepercayaan diri yang misterius, selalu dalam hal yang aneh, memperlihatkan ke kita. Mereka sudah seperti ini selama belasan tahun, meminum air sungai gangga yang penuh dengan sampah, memakan berbagai makanan, yang kelihatannya tidak menggiurkan. Mereka percaya, air seni kerbau bisa mengobati berbagai penyakit, membuat mereka panjang umur. Mereka menggunakan kotoran kerbau untuk sikat gigi dan cuci muka, yang dioleskan ke seluruh badan. Menguasai dunia, mereka juga negara yang pertama kali, mengebom pelabuhannya sendiri dengan rudal, dan wabah penyakit di India. Cara mengatasi virus itu, adalah disinfeksi jalanan. Mereka membawa ember penuh dengan bubuk jeruk nipis, dan menyebarkannya. Kemudian disinfeksi orang, mereka disiram dengan pipa. Ini juga satu motor membonceng banyak orang. Negara India sebenarnya seberapa aneh. Hari ini, pria ini membawa kita semua, melihat ini. Di India, sapi sangatlah berharga, dan membunuh sapi di India adalah suatu pelanggaran. Bila kamu memakan daging sapi akan dipenjara selama 9 tahun. Kamu membunuh orang juga akan dipenjara selama 9 tahun. Karena perkembangan zaman, tidak perlu sapi untuk membajak sawah lagi. Tapi sapi di rumah bagaimana? Tidak boleh bunuh juga tidak bisa merawatnya. Hanya bisa melepaskan mereka berkeliaran. Kemudian beberapa sapi ini berkeliaran di luar. Merusak tempat umum. Tidak ada yang mengurusi. Dan hanya pemerintah yang mulai mengurusnya. Tapi sapi semakin lama semakin banyak. Pemerintah India menyatakan, mereka juga tidak sanggup lagi. Kemudian pemerintah membentuk organisasi. Bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Dewan Sapi Nasional pun terbentuk. Komite ini mengumpulkan beberapa perusahaan. Dan membuat minuman air seni sapi. Di India ini sangat populer. Kemudian India memiliki kepercayaan yang aneh. Orang kaya tiap hari akan pergi ke toko membeli air seni sapi. Dan orang miskin akan mengejar di belakang sapi. Hanya demi seteguk air seni yang segar. Hal ini, sapi pasti juga tidak menduganya. Air seni sapi begitu laku. Kotoran sapi juga tidak bisa disiasiakan. Kemudian, kotoran sapi dijadikan bahan perawatan sehari-harian. Ada sabun kotoran sapi. Sabun cuci muka kotoran sapi. Hingga odol gigi pun juga ada. Kemudian juga ada lilin dari kotoran sapi. Katanya, demi membuat lilin dari kotoran sapi. Mereka menggunakan ratusan ahli. Untuk membuat resepnya. Dan mereka percaya dengan ini, akan berkembang. Dalam waktu dekat ini, perusahaan RKA di India, mengumumkan secara publik, membuat keripik kotoran sapi. Dan mengatakan, ingin membuat keripik ini, menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidak peduli HP, komputer, ataupun pesawat, tidak akan terpisah dari keripik kotoran sapi ini. Bagiku ini semakin membuatku bingung. Dengan panjang 12 cm, lebar 10 cm, bagaimana bisa dimasukkan ke dalam HP. Sungai Gangga adalah yang terkenal di India. Bagi mereka, di sini adalah tempat mereka dibersihkan kembali. Sampah apapun, akan dibuang ke sungai. Termasuk limbah, dan juga mayat. Di saat ada keluarga yang meninggal, mereka akan membawa mayat ke tepi sungai untuk dibakar. Setelah itu dilemparkan ke dalam sungai. Terkadang ada yang tidak membakarnya. Dan langsung memasukkan mayat ke dalam sungai. Dan terbawa air mengalir jauh. Yang lebih mengerikan adalah, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Mereka tiap hari sikat gigi, mandi dan cuci baju. Dan juga minuman. Semuanya langsung dilakukan di sungai ini. Lanjutan dengan tidak bermoral. Yaitu banyak sampah. Juga tidak memedulikan ekosistem. Intinya di dalam kehidupan ajaran India. Sungai Gangga sama seperti sungai Perak. Bisa membersihkan aura mereka. Sungai Gangga sekarang telah menjadi, Gudang air bagi kehidupan mereka. Sungai multifungsi dengan kolam pembakaran alami. Tempat pembuangan sampah dan tempat ziarah. Meski terlihat berlumpur. Air sungai telah melampaui logam berat. Bahkan ditemui bakteri super mematikan. Tapi mereka meminumnya. Dan sangat menikmatinya. India disebut dengan. Toilet terbuka paling besar di dunia. Pasti musuh dari orang yang suka bersih. Di sini tiap hari hampir 7 juta orang. Membuang air besar atau kecil di tempat terbuka. Total berat kotoran pun mencapai 70 ribu ton. Di tepi jalan penuh dengan kotoran. Udara di sana. Dipenuhi dengan bau air seni, dan kotoran. Sebelum tahun 2014. Di India tiap pagi. Akan terlihat pemandangan seperti ini. Di saat hari masih belum terang. Semua orang. Akan membawa ember. Dan mengajak teman keluar. Mencari tempat rumputan untuk membuang air besar atau kecil. Pada tahun 2014. Setelah Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India ke-14. Pertama dimulai dengan pengembangan negara. Yaitu aktivitas pembersihan India. Rencananya dalam 5 tahun. Menginvestasikan 8 triliun. Membuat 1.2 juta toilet. Yayasan Bill Gates. Juga menyediakan dana ratusan miliar. Dan ada 1.600 toilet dengan teknologi canggih. 500 pabrik pengolahan limbah. Demi mendukung orang-orang untuk membangun toilet di rumah sendiri. Pemerintah India memberikan bantuan sebesar 2.5 juta. Keluarga yang lebih miskin. Masih tetap akan mendapatkan bantuan lain. Tapi, semua orang masih tetap untuk melakukannya di tempat terbuka. Mereka merasa melakukannya di tempat terbuka. Adalah perbuatan yang suci. Bagaimana bisa melakukannya di rumah sendiri. Kemudian, pemerintah demi masyarakatnya untuk menggunakan toilet dengan baik. Dia juga mempersiapkan cadangan air. Tapi tetap saja ada orang yang melakukannya sembarangan. Cukup menggunakan pistol air bertekanan tinggi untuk melayani. Tidak mudah untuk membuat semua orang perlahan-lahan menerima toilet. Tapi setelah mereka selesai dari toilet. Mereka tidak menggunakan tisu. Rata-rata menggunakan tangan. Bagi mereka, menggunakan tangan bukan berarti mereka tidak suka bersih. Tapi karena terlalu menyukai kebersihan. Di dalam toilet India, akan diletakkan 1 ember. Tiap kali mereka membersihkannya dengan siraman air. Keudian mencucinya lagi di dalam ember. Melakukannya seperti ini barulah bersih. Mereka tidak akan berpikir seperti kita. Di saat mereka makan. Tidak akan merasakan. Bau kotorankah? India pernah menghabiskan biaya hampir ratusan miliar. Dan berhasil membuat 1 kapal selam. Arihan. Tapi, di saat pertama kali masuk ke air. Karena lupa menutup pintu palka yang penting. Membuat banyak air masuk ke dalam. Kapal selam ini pun langsung tidak bisa digunakan. Kemudian, mereka meminjam kapal dari Rusia. Yang hanya bisa memuat 70 orang. Tapi di India, tidak peduli kamu mengaturi hanya boleh berapa orang. Di saat kapal ini pertama kali dicoba. Dimasuki sebanyak 200 orang. Alhasil, tentara angkatan laut di dalam. Kehabisan oksigen dan meninggal. Adegan itu dapat digambarkan sebagai tragis. Percobaan kedua kali. Karena kesalahan operasional saat parkir di pelabuhan. Menembakkan dua peluru terbalik secara langsung. Dan meledakkan pelabuhan mereka sendiri. Kemudian menenggelamkan kapal selam sendiri. Negara yang bisa melakukan hal seperti ini. Sepertinya hanyalah negara ini. India adalah negara yang sangat patriarki. Di sini, banyak anak perempuan yang baru lahir. Akan ditenggelamkan hingga mati dalam air oleh ayahnya sendiri. Untuk memperingan beban hidup. Kebanyakan gadis juga akan menikah muda. Berdasarkan pendataan. Di India, hampir setengah anak perempuan. Sebelum berumur 15 tahun sudah menikah. Setelah menikah satu atau dua tahun akan mulai melahirkan anak. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian beberapa tahun kemudian. Badannya akan melemah. Kamu kira ini sudah hal yang parah? Tidak, yang lebih parah adalah menyerahkan anaknya. Pergi keluar, yang kedengarannya murni dan sempurna. Sangat aneh, yang sebenarnya menjadi budak seks. Dari orang-orang berpangkat tinggi. Ketika masa muda mereka tidak ada lagi. Tubuh mereka juga hancur untuk waktu yang lama. Hanya malapetaka setelah dikeluarkan. Dan mereka yang setelah keluar dari sana. Mereka akan dihina. Juga tidak bisa menikah dan melahirkan anak. Tidak ada keluarga yang bisa dijadikan tempat berlindung. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Badan yang sakit-sakitan. Menderita hingga tua. Adalah hidup mereka pada akhirnya. Pemerkosa di India. Juga hal yang paling kejam di India. Banyak korban pemerkosaan akan bunuh diri. Di ibu kota India. Kira-kira tiap 8 menit. Pasti ada seorang gadis yang diperkosa. Bas sudah menjadi tempat pemerkosaan. Untuk para pria. Bagi mereka. Wanita yang lebih rendah dari mereka. Harus memuaskan keinginan mereka. Keberadaan wanita. Adalah alat untuk memuaskan nafsu mereka. Sudah pernah banyak gadis yang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan. Tapi. Malah diperkosa oleh polisi. Selain itu. Tiap tahun di India. Kira-kira ada seribu orang lebih gadis yang disiram cairan keras. Dan alasan mereka. Sangat mudah. Mungkin karena mendapat serangan dari suami. Atau juga untuk menolak pria yang meminta hubungan. Karena itu. Persentase gadis yang bunuh diri di India. Dibandingkan negara lain adalah sebanyak 37%. Dipengaruhi oleh budaya agama. Orang India percaya. Penderitaan yang dirasakan lebih banyak. Maka akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan budaya yang mengakar ini. Juga membuat orang India memiliki. Merasakan penderitaan ini demi kebahagiaan di kelahiran selanjutnya. Yang menjadi pemikiran orang miskin. India mengklaim sebagai kekuatan dunia dan hegemon Asia Selatan. Adalah mercusuar demokrasi di dunia ketiga. Jadi mereka selalu melakukan banyak hal. Dengan gelisah. Mencoba mencampuri urusan dalam negeri negara tetangga. Tapi yang kenyataannya adalah. Permintaan dasar kehidupan di negaranya sendiri. Tidak bisa diberikan jaminan. Yang disebut kebangkitan kekuatan besar bukanlah. PDB yang mengabaikan kesejahteraan antara kaya dan miskin. Tidak memerhatikan segala keinginan tiap wilayah. Dan kecukupan kebutuhan. Tidak peduli siapa saja. Harus memiliki tempat untuk berteduh. Bisa dengan tenang. Melewati jalanan yang bersih. Adalah cara berkembang yang dibutuhkan. Dalam negara dan masyarakat. Kemudian menjalaninya dalam waktu yang panjang. Di dunia yang besar ini. Baik. Jahat. Dingin. Hangat tidak bisa didapatkan tanpa dilakukan. Hal ini. Akan menjadi situasi lain. Semua kebahagiaan tidak membutuhkan enam reinkarnasi. Yang disebut kuat tidak perlu diproklamirkan. Selangkah demi selangkah. Pasti akan mencapai puncak. Ya sudah. Video kali ini sampai di sini. Bila kalian mengetahui hal aneh lainnya. Boleh tinggalkan di kolom komentar. Agar aku juga tahu. Hal aneh lainnya. India. Adalah negara dengan kepercayaan diri yang misterius. Selalu dalam hal yang aneh. Memperlihatkan ke kita. Mereka sudah seperti ini selama belasan tahun. Meminum air sungai Gangga yang penuh dengan sampah. Memakan berbagai makanan. Yang kelihatannya tidak menggiurkan. Mereka percaya. Air seni kerbau bisa mengobati berbagai penyakit. Membuat mereka panjang umur. Mereka menggunakan kotoran kerbau untuk sikat gigi dan cuci muka. Yang dioleskan ke seluruh badan. Menguasai dunia.